Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum recehan, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Vicky Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo kaum pemula, kaum recehan, reban, cari cuan Terima kasih kepada kalian yang selalu support channel gue Dan yang baru mampir silahkan Dan mengklik dulu tombol subscribe Jangan lupa untuk diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari info-info terupdate dari gue Oke, kondisi market saat ini sudah mulai merah lagi Bitcoin turun 0,29 Ethereum 2,45% Dogecoin 1,79 Shiba Inu 0,94 Yaudah, nggak usah gue absen ya Intinya sekarang market sedang diskon nih Ini diskon ya Sedang diskon Jadi ada beberapa coin yang memang sedang melakukan diskon Untuk kalian para holder-holdernya Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngasih news terbaru kepada kalian ya Atau kepada teman-teman Kepada mamang-mamangku nih Kaum pemula, kaum recehan ya Pada malam kali ini gue bakalan ngebahas Bryce coin ya Atau Bitgert Wih, lagi-lagi Bitgert nih Oke, memang karena si Bitgert ini selalu memberikan info-info yang menarik ya Info-info yang mengesankan buat para holder-holdernya atau Bitgert Army Oke, kita cari dulu si Bryce-nya ya Bryce coin atau Bitgert Bryce coin sekarang sedang turun nih ya Sedang turun 3,94% Hampir 4% penurunannya Kita cek di time frame 4 jamnya seperti apa Oke, sepertinya dia akan di Kalau melihat dari time frame 4 jamnya Gue rasa dia akan rada turun dulu sedikit ya Masih akan turun sepertinya Kalau melihat dari time frame 4 jamnya Oke, ini tidak masalah ya Menurut gue itu ketika memang si coin ini sedang turun Ada baiknya kita untuk menyerok seperti itu ya Nah, ini tetap Dior ya kepada kalian Tetap Dior lah intinya Do your own reset Gue tidak memaksa kepada kalian untuk membeli coin Bryce Ataupun menjual coin Bryce Gue hanya sekedar menyampaikan aja News-news terbarunya Dari coin-coin yang memang ada update-an Seperti itu Oke, lalu untuk informasinya adalah Nah, disini nih Disini nih Oke, kita masuk ke Artikelnya dulu Dikutip dari Analytic Insight ya Longsor, Cardano, Solana, dan Bitgert Mana yang mungkin meledak tahun ini Nah, ini menarik sekali nih Kabarnya memang Uh, pokoknya good lah untuk kabarnya ya Ini 20 Maret Proyek Bitgert telah membukukan Pertumbuhan dan perkembangan yang mengesankan tahun ini Optimisme di sekitar pasar kripto 2022 Tumbuh setiap hari Sebagian besar penggemar kripto mengatakan Tahun ini bahwa pasar akan lebih eksplosif daripada tahun 2021 Begitu banyak kripto currency sudah menunjukkan tanda-tanda meledak pada tahun ini Nah, disini sudah ada tanda-tanda hilal ya Akan meledak nih Tetapi disitu perlu digarisbawah Yang akan meledak itu apa gitu koinnya kan Nah Eplens, Cardano, Solana, dan Bitgert, Bryce Hanyalah beberapa dari kripto currency yang diproyeksikan Akan meledak pada tahun 2022 Tetapi kripto currency mana yang akan menjadi yang paling eksplosif Yah, Bitgert mungkin adalah koin yang paling eksplosif Berikut ini lebih lanjut tentang kripto currency ini Dan mengapa Bitgert adalah jam tangan kripto pada tahun ini Gila, ini patokannya di Bitgert ya Makanya ini buat kalian ya Buat kalian nih Gue kasih tau kalian itu wajib ya Untuk menurut gue Kalian itu wajib mempunyai koin ini Bryce koinnya Mumpung harganya lagi diskon ya sekarang Dan harganya masih murah juga Udah, udah memurah gitu kan Sekarang lagi ada diskon 3%an ya Kalau dibulatkan itu 3% Tapi tetap dihiyor ya, dihiyor reset Gue tidak memaksa sama sekali kepada kalian untuk membeli Tetapi kalau menurut gue Kalian itu wajib punya Seperti itu Proyek Bitgert telah membukukan pertumbuhan dan perkembangan yang mengesankan tahun ini Harga koin dan kapitalisasi pasar telah meroket Dan tim juga telah meluncurkan banyak produk Tetapi peluncuran blockchain Bitgert BRC20 adalah langkah terbesar yang dilakukan proyek tahun ini Blockchain telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang meroket saat ini Nah jadi ya karena si Bitgert ini Dia itu benar-benar blockchainnya Yang menjadi si Bryce koin ini bertumbuh besar ya Itu karena proyek blockchainnya BRC20 Keren, 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 keren Blockchain BRC20 adalah rantai biaya gas Nol pertama dan saat ini merupakan rantai tercepat setelah mencapai 100 ribu TPS TPS itu adalah transaksi per second Atau transaksi per detik bahasa Indonesianya ya Tetapi fitur tanpa gas telah menjadi alasan harga Bitgert dan kapitalisasi pasar berjalan dengan sangat baik Peluncuran jembatan Bitgert, studio startup, dan pertukaran Bitgert yang akan datang Adalah beberapa alasan mengapa Bitgert, Bryce koin akan menjadi proyek kripto yang paling eksplosif Nah dari artikel sini pun ya bahwasannya si Bryce koin ini atau Bitgert ya Akan meledak nih yang paling eksplosif lah di tahun 2022 Nah jadi kalian lah yang bisa menentukan apakah kalian wajib membelinya atau tidak ya Tetapi dari setiap artikel-artikelnya bahwa si Bryce koin ini nilainya positif terus ya Itu sudah digariskan gitu kan Bahwa si Bryce koin ini adalah jam tangannya cryptocurrency ya Kalian masih tidak paham sih sama jam tangan kripto itu apa maksudnya Jadi secara tidak langsung itu jam tangan itu artinya ya jadi sebagai patokan Seperti itulah Sensex telah Bitgert Ada baiknya kami menyelinapkan salah satu proyek kripto paling menarik di pasar saat ini Coinsensex telah bekerja sangat baik di pasar Ini telah menggairakan komunitas kripto karena pengembalian besar yang ditawarkannya Tim Sensex berfokus pada pengembangan produk dalam jumlah terbesar di ekosistem Sensex Oleh karena itu ini adalah proyek yang mengerjakan adopsi besar-besaran Dan juga membutuhkan Yang juga menumbuhkan pendapatan staking yang besar Oleh karena itu Sensex adalah proyek yang dirancang untuk membuat investor kaya Dan memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna jaringan Sensex mungkin menjadi hal besar berikutnya pada tahun 2022 setelah Bitgert Nah jadi untuk setelah Bitgert akan meledak Itu akan disusul oleh Sensex ya Atau Sensex Nah Sensex lah kaya gitu Jadi si Sensex ini adalah Itu satu dev ya sama si Bitgert atau Brycecoin Nah jika kalian memang tidak percaya silahkan kunjungin telegram resminya Sensex Dan telegramnya Bitgert Kalian cocokkan disitu ada dev yang sama ya Solana Solana masih tetap menjadi salah satu cryptocurrency teratas yang harus diperhatikan pada tahun 2022 Meskipun ini bukan rantai tercepat lagi setelah peluncuran blockchain Bitgert BRC20 Yang memiliki 100 ribu transaksi per second Solana masih menarik banyak proyek Prediksi Solana tahun 2022 mungkin ditinjau karena persaingan yang diberikan Bitgert kepada Solana Dengan blockchain Bitgert yang sekarang menjadi rantai tercepat Dan juga memiliki biaya gas tersentah Atau biaya gas gratis gitu kan Ini mungkin memperlambat pertumbuhan Solana Karena lebih banyak pengembang akan memilih rantai Bryce Ya kita tahu lah Karena kan Kalau memang ada yang lebih murah Ngapain kita cari yang mahal ya Terkecuali memang kalau yang itu Sultan Nggak peduli sama biaya gas Nggak peduli sama admin-admin lah Itu terserah ya Tapi kalau untuk secara gue pribadi ini sangat terbantu dengan adanya rantai Bryce ya BRC20 Yang biaya gasnya 0 lah Sama aja kayak 0 rupiah Ataupun gratis gitu kan Koin longsoran Juga diproyeksikan meledak tahun ini Terutama karena perkembangan yang dilakukan tim Tapi sepertinya Bitgert mungkin telah merusak proyeksi pertumbuhan Eplansi atau Apexel Kontrak pintar Bitgert jauh lebih daripada Eplans Ini adalah salah satu alasan Bitgert mungkin menyusul ledakan Eplans Bitgert juga kompetibel dengan EVM Yang telah menjadi keuntungan terbesar dari rantai longsor Namun bajak Apex tetap menjadi salah satu koin yang akan meledak pada tahun ini Nah jadi tetap ya bahwa Eplansi itu diprediksikan bakalan meledak juga pada tahun 2022 sekarang Tetapi Itu sangat menghambat ya Karena adanya si Bryce koin ini atau Bitgert Makanya Bitgert ini luar biasa sekali ya Ini bakalan meledak nih Ini bukan gue yang ngomong ya Bukan gue pomo Bukan gue ngefut juga Bahwa ini tuh real ya Dari Artikel analitik inside Cardano Prediksi harga Cardano menempatkannya di antara cryptocurrency berkinerja terbaik pada tahun 2022 Tetapi kedatangan blockchain Bitgert BRC20 yang sekarang lebih cepat daripada rantai Cardano dan memiliki gas termurah di pasar Mungkin sedikit memperlambat pertumbuhan harga Cardano Dengan jembatan Bitgert lebih banyak proyek dari Cardano mungkin bergabung dengan rantai Bryce Beberapa proyek yang akan bergabung dengan rantai Cardano akan masuk ke rantai Bitgert Itu sebabnya ada Ataupun Cardano mungkin melewatkan pertumbuhan harga yang ditargetkan tahun ini Sementara Bitgert akan meledak Nah jadi dari 3 koin ini ya 3 koin Cardano, Eplen, Solana itu rata-rata berpaling ya ke rantai Bitgert Atau ke BRC20 Nah kira-kira seperti apa menurut kalian ketika memang benar-benar dari beberapa holder Ataupun dari beberapa token-token yang berpaling ke Bitgert Akan seperti apa pada akhir tahun 2022 si Bryce koin ini ya Kita tunggu aja pokoknya Yang penting kita tunggu ya Kita tunggu Nah jadi kira-kira bagaimana menurut kalian tentang si koin Bryce ini ya Sementara sekarang ini sedang ada diskon 3,94% Yang dimana ini salah satu mungkin momen ya Buat para holder yang memang sudah memiliki Atau yang mau tambah muatan ini memang sedang momen Sekarang bahkan 5,39% ya Diskonnya ini makin gede aja nih Atau kalian memang sudah mematokan pasang harga ya di 1,2 mungkin Ataupun di 1,1 Ataupun di 10 ya akan menyeroknya itu terserah Karena kalau melihat dari Karena kalau melihat dari time frame 4 jam ini menurut analisa gue Dia bakalan masih turun ya Masih turun Ini masih akan turun dulu sedikit Ya mungkin di 1,1 Cuman ini salah satu peluang untuk kalian yang mau serok ya Jangan all in ya Jangan all in Tetap di your Di your research Gue hanya sekedar menginformasikan Bahwasannya Bryce koin ini akan meledak pada tahun 2022 Ketika memang rantai Bryce Atau memang BRC20 nya sudah bisa diakses dan sudah bisa digunakan Oke ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian Seputaran koin Bryce atau Bitgert Jaringan BRC20 yang tercepat di dunia dan termurah juga di dunia Ini sih memang bener-bener Bukan Solana aja yang jadi julukan dia ya Bukan hanya Solana Killer Tetapi Solana Cardano Avalanche Killer 3 koin dibunuh sekaligus pokoknya Oke terima kasih kepada kalian yang selalu support channel gue Yang tetap stay 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 di video-video gue Gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Apabila ada komentar-komentar yang ingin kalian sampaikan Silahkan dituliskan di bawah ya di kolom komentar Terima kasih Salam cuan salam profit Sampai jumpa di the next video-video gue selanjutnya Bye bye